Peringatan Hari Tanpa Diskriminasi Internasional yang diperingati setiap 1 Maret menjadi momentum untuk memberikan dukungan bagi setiap elemen masyarakat untuk berani berbicara, stop diskriminasi. Seperti halnya Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada DPM-PPA Kota Pekalongan yang sekaligus Ketua Lembaga Perempuan, Anak dan Remaja atau LP PAR Nur Agustina yang menyuarakan bahwa adanya hari peringatan tersebut mengingatkan kita sebagai momentum bahwa dari sisi hak asasi manusia, laki-laki dan perempuan punya hak yang sama di dalam keadilan. Di Indonesia, diskriminasi banyak dirasakan LGBT, disabal, korban hak asasi manusia, perempuan dan kelompok keyakinan di Indonesia. Untuk itu ketidakstaraan kerap membutuhkan gebrakan. Terlebih saat ini ketidakstaraan pendapat, jenis kelamin, usia, status, kesehatan, pekerjaan, orientasi seksual, gender, ras dan etnis hingga agama masih sering terjadi. Nur Agustina menyebut upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam kestaraan penting dilakukan agar tidak menyebabkan efek berlebih dari diskriminasi. Misalnya dengan usia kalau bicara perempuan ya, karena kan di beberapa diskursus perempuan masih ada diskriminasi ya, dari sisi beberapa, apa namanya, cara pandang masyarakat ya, masih kita temukan lah beberapa diskriminasi. Jadi kita berharap adanya hari peringatan seperti itu mengingatkan kita sebagai momentum bahwa Dari sisi hak asasi manusia, laki dan perempuan itu punya hak yang sama di dalam keadilan. Jadi upaya-upaya kita untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan berkeadilan di dalam pembangunan perlu kita lakukan supaya efek dari diskriminasi itu biasanya bisa terjadi kekerasan juga kan dalam kaum yang termasionalisasi. Jadi seperti ini diskriminasi masih sering terjadi pada perempuan. Lebih lanjut lahirnya hari tanpa diskriminasi membantu komunitas maupun individu di seluruh dunia agar berbicara dan menghalangi siapapun yang hendak melakukan diskriminasi sebab tak satupun orang yang berhak mendiskriminasi sesama. Irva Febriani, Batik TV melaporkan.